Pemirsa sebuah kapal nelayan berukuran Grosston 48 terbakar di tengah-tengah perairan di Dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Diduga kebakaran disebabkan pengelasan dok kapal. Sebuah kapal nelayan tiba-tiba saja terbakar di tengah perairan di wilayah Dermaga, Pelabuhan Muara Baru, Rabu Sore. Diduga kebakaran disebabkan pengelasan dok kapal yang mengeluarkan percikan api. Satu kapal yang berada di sekitar lokasi ikut membantu memadamkan api. Selain itu, empat unit mobil pemadam juga dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses pemadaman. Logi awalnya, kapal awal diparkir di Dermaga Timur, transit 9. Lalu ketika muncul api, dievakuasi ke tengah untuk dilakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Dari Jakarta, Pendra Korniawan, AI News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.